Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota di PRRI serta hadirin yang terhormat, saya Amin Aga, nomor anggota A447 fraksi PKS, Dapil, Jawa Timur 4 ingin menyampaikan hal penting terkait ketentuan umum hukum pidana kita. Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual telah diundangkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Dalam pasal 4 Undang-Undang TPKS dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas tindakan-tindakan yang melecehkan, memaksa, menyiksa, mengeksploitasi, dan memperbudak. Sayangnya Undang-Undang ini tidak mengatur tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif karena tidak memasukkan ketentuan tentang larangan perzinaan dan penyimpangan seksual yang tentu dilakukan dengan persetujuan sehingga dapat diinterpretasi Undang-Undang ini setuju dengan konsep seksual konsen. Saat ini terdapat kelemahan dalam regulasi yang mengatur tentang perzinaan karena norma perzinaan yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP bermakna sempit karena tidak bisa menjangkau perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan nilai agama dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang memaknai bahwa perzinaan meliputi segala bentuk persetujuan yang dilakukan dengan selain suami atau istri. Selain itu, saat ini juga terdapat kekosongan hukum pengaturan tentang larangan penyimpangan seksual LGBT karena tidak ada satupun hukum positif Indonesia yang melarang perilaku LGBT serta propagandanya di ranah publik. Beberapa waktu lalu sempat muncul video podcast yang menampilkan pasangan gay Ragil Mahardika dan Frederick Follett yang diunggah di kanal Youtube Deddy Korbosir. Video ini telah ditonton lebih dari 5,4 juta kali dan menimbulkan kontroversi karena menampilkan wawancara terkait banyak hal mulai dari gaya hidup sebagai gay, bagaimana dan apa yang menyebabkan keduanya menjadi gay serta selok-belok percintaan antara pasangan sesama jenis. Meskipun kemudian Deddy Korbosir meminta maaf dan menghapus video tersebut dari kanal Youtube miliknya video tersebut sudah terlanjur dilihat banyak orang ini jelas meresahkan karena dapat menginspirasi orang lain untuk meniru melakukan hubungan sesama jenis. Terkini, Kedubes Inggris di Indonesia mengibarkan bendera LGBT dan diunggah melalui akun resmi Instagram at UK Indonesia. Pengibaran bendera LGBT ini tentu menyelut kemarahan masyarakat di Indonesia karena LGBT berdentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menimbang kejadian-kejadian tersebut untuk menanggulangi persoalan perzinaan dan penyimpangan seksual menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP yang didalamnya mengatur tentang rumusan tindak bidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif meliputi perbuatannya mengandung kekerasan seksual. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.